Lihat sahabatku, warna-warninya cakep ya Tuh, ini kalau dijual pasti laku Halo sahabatku, apa kabar? Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Kali ini aku mau bikin cipuk alias cireng kerupuk Jadi lagi viral banget, cipuk Sebetulnya aku sudah pernah bikin cireng kerupuk ini Tapi versinya berbeda Kali ini aku mau bikin versi yang dijual Khususnya yang dari Bandung ya, itu banyak banget Cipuk-cipuk gitu ya Sekarang makanan tuh banyak banget Ada cipuk, ada cipet gitu ya Eh, jangan pikiran jarok ya buat orang HK Karena ini, nanti aku akan bikin makanan satu lagi Namanya cipet Nanti kita ngebahas tentang itu Sekarang kita mau tahu bahan-bahannya Buat kamu yang nggak sempat lihat di sini Nanti bisa cek di description Situ lengkap aku tulisin ya Yuk, kita langsung mulai membuat cipuk Bersama chef per abal-abal semua Bersama chef per abal-abal sedunia Semua sahabatku bisa memasak Dan berikut ini adalah bahan-bahannya Sahabatku untuk bahan-bahannya Aku bagi jadi dua Jadi ada bahan A dan bahan B Bahan A, sebagian kerupuk ini nanti akan dimasak bareng tepung tapioca Dan bagian B-nya, bahan B-nya nih Setelah jadi adonan, ini akan dibalurkan kerupuknya ini Supaya nanti pada waktu digoreng Sebagian kerupuknya tuh dia masih kriuk-kriuk Dan dikarenakan ini kerupuknya aku beli dari pasar Baiknya kita cuci dulu ya Kita mau pindahin dulu kerupuknya Ke mangkok Dan kita cuci Jadi ini kerupuknya aku campur-campur sahabatku Karena harganya sama Jadi aku beli aja Seperempat kilo dicampur gitu Kita beli air sedikit Sambil direndam kerupuknya Jadi kerupuknya ini kita rendam sebentar aja Jangan kelamaan Jangan sampai yang benyek gitu Cukup nanti supaya bisa diremas-remas gitu aja Kerupuknya untuk dibalur Baiknya aku masukin ke kantong Lalu aku bejek-bejek dulu deh Soalnya Nanti setelah alut Dia bakal susah untuk dipatah-patahin Jadi mumpung dia belum melempem kerupuknya Harusnya tadi aku patah-patahin kerupuknya sebelum dicuci Tapi balik-balik lagi sih Ke seleranya sahabatku Kalau sebelum dicuci tadi Dia belum kena air Lebih gampang Hancur kerupuknya Kalau udah kena air gini Dia agak Alat dan licin Tapi Kalau udah dicuci gini Ya sebenernya lebih bersih aja sih Dan tidak banyak bagian yang terbuang Nah ini udah jadi serpihan Kecil-kecil Kita Masukin ke mangkok Tuh Jadinya seperti ini ya Sahabatku Dia jadi potongan yang lebih kecil Sekarang kita mau potong-potong daun bawang Kalau cipuk yang aku beli itu sih Kayaknya sih gak ada daun bawangnya ya sahabatku Mungkin karena Untuk alasan penyimpanan Jadi mungkin dia tidak tambahkan daun bawang Karena kalau kebanyakan daun bawang kan Mungkin lebih cepat basi Lebih cepat lendir Kita potong-potong daun seledri Nah daun seledri-nya aku pakai daunnya aja Batangnya gak usah Aku pakai daun bawang dan daun seledri ini Supaya lebih aromatik aja Lebih wangi gitu Kita masukkan ke dalam mangkok Jadi yang aku beli dari Bandung itu Dia gak ada daun bawang kayak gini Mungkin karena alasan penyimpanan ya Kalau biasanya kan Kalau banyak daun bawang kayak gini Akan lebih cepat basi Kalau tidak ditambahkan bahan pengawet Jadi bagi sahabatku yang Ingin mengolah ini untuk dijual Boleh saja kasih Tapi gak terlalu banyak Karena kalau kebanyakan Nanti warnanya juga jadi jelek Terlalu ijo Dan kalau disimpan dia bakal lebih cepat lendir Itu tipsnya Selanjutnya kita mau cincang-cincang bawang putih Campurkan Ke dalam daun bawang dan daun seledri Masukkan tepung tapioca Kerupuk yang sudah kita rendam Ini ngejatuhinnya kayak begini Biar kesannya estetik gitu Kasih garam Micin Gula pasir Ketumbar bubuk Dan lada bubuk Kita masukkan air Sambil diaduk-aduk Ini aku pakein airnya gak terlalu banyak Asal dia Larut aja Ini sekitar 150-200 ml airnya Karena kalau semakin banyak air yang kita masukkan Jadi cirengnya tuh semakin banyak pula Nah segini aja udah cukup Dikira-kira aja ya Tuh Dan kita pindahin ke frypan Ini aku pake frypan dari Idealife sahabatku Kadang-kadang banyak banget Frypan Frypan yang Mau endorse aku katanya Harus disebut ya Bahan-bahannya gitu Sebenernya sih ciri-ciri frypan yang bagus tuh Simple-simple aja sih Gak usah disebutin Bahan-bahannya apa Kita juga gak ngerti ya Kayak gini kan Coating-nya ini Ini namanya Marble Design Coating Ini sudah PFO free Bisa digunakan di semua jenis kompor Termasuk kompor induksi Dan dia sudah ada tutup kaca Yang tebal Gagangnya ini keren Bisa taruh kayak gini Bisa digantung Hemat tempat Tuh Bisa digunakan di semua jenis kompor Termasuk kompor induksi Itu sih yang terpenting ya Sahabatku Jadi kalau kita beli wajan Yang penting awet Aman untuk kesehatan Bisa dipakai di semua jenis kompor Udah Ini aku pakainya udah lama banget Awet banget Kita aduk-aduk Ini sudah nyala apinya ya Jangan didiemin Kelamaan Nanti dia Apa namanya Bakal Langsung menggumpal Jadi kerupuknya ini Sebagian aku masukin Ke dalam adonan Supaya nanti Pas dikunyah tuh ada Kenyal-kenyal Kerupuknya gitu ya Nah ini sudah Panas Dan dia sudah Mulai menggumpal Diaduk terus Sahabatku Sampai dia Setengah mateng gitu Nah ini sudah Boleh dimatikan Kompornya Nah Adonannya segini Udah bagus Kita tunggu sampai dia Agak dingin Nanti akan kita Tambahkan telur Supaya lebih Bergizi Supaya Cepat dingin Adonannya Kita pindahin Ke mangkok ini Sudah hampir dingin Sekarang kita Mau masukkan telur Jadi Masukin telurnya Jangan lagi Kondisi panas ya Karena telurnya Bakal mateng Meringkel Dan kita aduk Pakai tangan Nih tangan aku Udah dicuci ya Gak mungkin Pakai sarung tangan Jadi dengan Ditambahin telur Gini Pasti akan Lebih bergizi Gitu Bagi sahabatku Yang gak mau Pakain telur Juga gak apa-apa Tinggal Ditempel-tempelin Dengan kerupuk Yang tadi Lalu Digoreng deh Nah aku Masukin lagi Tepung tapioca Ini supaya Dia lebih Kenyal Lebih ngaci Gitu ya Ceritanya Kan namanya juga Cireng Aci digoreng Dan sekarang Kita akan Bikin Satu-satu Ini karena Aku buat Dimakan langsung Jadi aku Langsung aja ya Sahabatku Langsung Dicemprungin Ke kerupuk Yang sudah Diancurin Ini langsung aja Ditempelin Kayak gini Nanti Nanti pas digoreng Kerupuknya Ini sebagian Akan Mekar-mekar Gitu Tapi kalau Untuk dijual Dijediin Frozen food Sahabatku Bisa tunggu Dia agak keras Baru Baru Apa Bisa taruh Di wadah Persegi Gitu Ditempelin Gini Tunggu agak keras Baru Dipotong-potong Nah ini Aku gini aja Supaya Nggak nempel Ke kiri Dan kanan Tangan aku Kita pakai Sepatula aja Ini agak Jumbo-jumbo Aku bikinnya Harusnya kecil-kecil Karena Setelah ditempelin Dengan kerupuk Dia jadi Lumayan gede Tuh Ini gede banget Nih sahabatku Satu biji Cireng ini Bisa kenyang Sehari Nah Sekarang Kita mau Menggoreng Cipuknya Kita mau Panaskan Minyak Kita mau Goreng Cirengnya Gorengnya Minyaknya Jangan terlalu Panas ya Sahabatku Supaya Matang Sempurna Kita Tekan-tekan Sedikit Supaya Lebih Gepeng Lihat Sahabatku Warna-warninya Cakep ya Tuh Ini kalau dijual Pasti laku Ini sudah mateng Kita angkat Tuh Cakep ya Warna-warninya Selanjutnya Kita mau bikin Saosnya Ini aku pakai Cabai keriting Sekitar 6 biji Cabai rawit 3 biji Nanti ada jeruk Sonkit Dan ada bawang putih Nah untuk bawang putihnya Ini sesuai selera ya Sahabatku Bagi yang mau Aroma bawang putihnya Lebih kuat Ini jangan dimasak Mentah aja Bagi yang Tidak terlalu suka Aroma bawang putih Atau rasa pedas Yang kuat Ini boleh dimatengin Nah karena aku Doyan bawang putih Yang kuat Ininya aku Nggak masak Pakain sedikit air Sedikit aja Ditutup aja Jadi kenapa cabainya Harus kita masak Fungsinya Supaya Menghilangkan Bau mentah Atau Bau langu Yang kedua Supaya Lebih awet Disimpan Apalagi Kalau kita bikin Saos itu Untuk kita jual Seharian Taruh di atas meja Biasanya Kalau di warung-warung Itu kan kayak gitu ya Amannya Semuanya Dimatengin Supaya Nggak gampang basi Tapi kalau Mau langsung dimakan Nah sesuai dengan selera Kayak gini Jeruknya Nggak aku masak Dan bawang putihnya Pun tidak aku masak Cabainya sudah mateng Ini karena jumlahnya Tidak banyak Aku tumbuk aja Sahabatku Siapa yang masih ingat Nama tumbukan aku Ini namanya Marpuah Dan ini namanya Hotman Kita akan ulek Sampai Halus Jadi udah lama banget ya Aku nggak sebut-sebut Nama-nama Alat masak aku Sebagian sahabatku Yang baru bergabung Mungkin bingung ya Kok ada namanya Dan kalau aku kasih Nama alat masak aku Tujuannya bukan Untuk Ngeledek Nama orang Tertentu Tapi supaya Gampang dicari aja Karena aku punya Ulekan kayak gini Itu ada beberapa Biji Kita akan tumbuk Sampai benar-benar Halus Sekalian bawang putihnya Segini aja Sudah cukup halus Kita pindahin ke mangkok Kita tambahin air Pakain jeruk Makanya maksudnya Ini stainless sih Tuh Jadi dia ada Sendok sayur Sendok makan Sumpit Garpu Jadi bagi sahabatku Yang pengen punya Ini tipenya IL-173A Royal Cutlery Set Ini keren banget sih Menurut aku Kasih perasan jeruk sonkit Bijinya jangan masuk ya Sahabatku Karena kalau bijinya Kebawa Itu Seiring dengan waktu Kerendam Dia lama-lama Jadi pahit Sausnya Jadi sering banget Aku lihat orang Bikin sambal Gitu ya Atau bikin sambal Mata Mata-mataan Gitu Suka banget Biji jeruknya Ikutan Gitu Percaya deh Itu kalau Kekunyah Itu Bakal dapat Bonus jackpot Walaupun Nggak kegigit Dia bakal Pahit nih Kalau kerendam Nih Ada yang nyemplung Satu Ini adalah Saus yang Paling Simple Yang sering aku Bikin Untuk Cocol ikan Cocol udang Cocol Pempek Ini yang Termudah Kita mau Pindahkan Ke piring Lain Sahabatku Lihat Ini cipuknya Cakep banget ya Sesungguhnya Tadi aku udah Coba satu Aduh Mantep banget Ayo kita coba Lagi Kita siramkan Dengan Saus Ini mah Harusnya Pake tangan Sahabatku Lihat Kita makan Dengar lagi ya Sejujurnya Aku tuh Sudah sangat Menghindari Makanan-makanan Yang beginian Yang mengandung Tepung-tepungan Tapioca Dan karbohidrat Tinggi Tapi untuk ini Aku gak bisa Berhenti Sahabatku Beneran Enak Bangan Jujur ya Kemarin aku Dapet orele Cipuk Dari Bandung Tapi Bikinanku Jauh Lebih Enak Asli Sahabatku Gak Ngadi-ngadi Ini Beneran Enak Dan Di Bulat-bulat Kayak gini Kayaknya Lebih keren Tapi aku akan Tetap bikin Untuk next versionnya Yang versi Frozen food Barangkali Sahabatku Nanti kan Pengen untuk Dijual lagi Pengen Di-pack Dalam plastik Gitu ya kan Kita bikin ya Seperti yang ada Di Bandung Semoga Sahabatku Suka dengan resepnya Kalau suka Kasih like Yang baru join Buran subscribe Nyalakan belnya Aku kepedesan Banget nih Sampai jumpa Di video berikutnya Bersama Chef Terabal-abal Semua Sahabatku Bisa Memasak Bye-bye